Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami yang memperbincangkan dialog tentang e-tiketing kereta api. Saya langsung ke Pak Fadil lagi. Pak Fadil tadi sudah menjelaskan begitu banyak manfaat kartu dari multitrip. Ini sebenarnya Pak, kalau kartu multitrip ini nantinya akan ada rencana untuk membuat semacam vending machine atau bagaimana Pak? Ya, jadi itu bagian daripada program kita. Jadi kita sedang persiapkan dengan baik untuk vending machine ya. Mungkin kita targetkan ada 100 unit sampai akhir tahun ini kita pasang. Mungkin di bulan Juni atau Juli nanti mulainya. Dan kita akan tempatkan itu di beberapa stasiun. Yang tentunya yang rame ya. Ini juga edukasi nanti bagi pengguna jasa, komoter lain, supaya mereka juga bisa bertransaksi dengan baik di vending machine itu. Vending machine ini kita siapkan juga nanti selain dia bisa mengeluarkan kartu, dia juga bisa menerima uang dan mengeluarkan uang. Jadi cukup fleksibel nanti. Cukup praktis lah transaksinya di vending machine itu. Jadi tidak perlu khawatir tidak ada kembaliannya begitu ya Pak ya? Harusnya tidak. Nah itu kalau KCJ sudah mempunyai terobosan-terobosan seperti menggunakan vending machine. Kalau PT Kereta AP Indonesia, kira-kira terobosan apa yang dimiliki oleh PT Kereta AP Indonesia terutama terkait dengan penjualan tiket ini Pak Edi? Yang pertama mungkin kemarin sudah lewat ya CTM, cetak mesin sendiri ya. Itu sudah kita provide di hampir semua stasiun. Tetapi yang paling baru kemarin saya baru selesai meresmikan itu adalah e-kios. E-kios ini adalah mesin yang orang bisa mengakses, membayar dengan uang rupiah langsung. Itu bisa memilih tempat duduk Mbak di sana, kemudian bisa melihat gerbongnya nomor berapa langsung di situ. Nah ini memang untuk pertama kita baru resmikan di Gambir, itu dua mesin, kemudian di Senin dua mesin. Nanti bahkan kita berkeinginan kalau perlu di mal kita siapkan untuk itu. Sehingga orang kalau mau pergi dia bisa lihat sendiri mau kereta yang jenis apa, gerbong nomor berapa. Di situ akan terlihat mana yang kosong, mana yang sudah terisi. Dia bisa milih tempat duduk sehingga kalau misalkan berdua suami istri, dia bisa pilih di tempat yang bersebelahan. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk menemukan tempat duduk ya Pak? Betul. Nah kemudian di program kami sampai akhir tahun ini semua stasiun besar harusnya sudah punya e-kios ini. Ini akan menolong sekali karena membayar dengan cash, satuannya ada ratusan ribu, lima puluh ribu, sampai terkecil lima ribu. Itu bisa dimasukkan ke situ, kemudian milih tempat duduk dan pulang tidak perlu ngantri di stasiun nantinya. Luar biasa. Kalau Pak Fadil, tadi kita juga sudah bicara tentang kartu multitrip ya Pak ya. Ini ada promo-promo nggak sih Pak untuk kartu multitrip ini? Iya, ada. Jadi kita setiap bulan memang ada event untuk mengasih promo kepada pengguna jasa kita. Bahkan hari ini kita lakukan promo dalam rangka hari pendidikan. Ada di tujuh stasiun, yang dekat dengan kampus ya. Jadi Bogor, UI, Universitas Pancasila, Tebet, Bekasi, ada beberapa stasiun yang dekat kampus kita kasih. Promo, kaltu multitrip. Kita diskon tentunya. Dari harga asli kemudian menjadi harga berapa Pak? Harga kartunya kita diskon 50%. Oke. Cukup murah lah. Luar biasa ya Pak ya sebenarnya? Karena ini untuk mendorong itu ya. Mendorong penggunaan kaltu multitrip. Nah, selain itu kita juga sedang menyiapkan untuk pengadaan grid. Oke. Jadi pengembangan komputer lain ke depan itu. Karena kita mengantisipasi dengan penambahan armada kita yang cukup banyak tahun ini. Ya. Juga penambahan jadwal yang cukup banyak, 100 perjalanan lagi sampai akhir tahun. Tentunya kapasitas angkut kita akan bertambah. Nah, akan timbul problem nanti pada saat penumpang keluar dan masuk stasiun. Nah, makanya kita tambah tahun ini 100 gate. 100 gate. 100 gate akan kita tempatkan juga di beberapa stasiun yang strategis untuk peluh penumpangnya supaya bisa lebih cepat mengalirnya. Ya, di samping beberapa pelayanan, fasilitas yang terus kita tingkatkan. Nah, pelayanan itu Pak kuncinya. Kira-kira fasilitas pelayanan seperti apa yang terus ditingkatkan oleh komputer lain? Saat ini kita sudah punya announcer yang baik di stasiun maupun di dalam kereta. Selalu mengumumkan kepada penumpang tentang jadwal, tentang informasi-informasi yang penting diketahuin penumpang. Himbawan-himbawan ke penumpang. Menyangkut safety ya. Nah, ini kita harap penumpang bisa bekerjasama dengan kita. Termasuk misalnya, jangan lagi misalnya penumpang itu yang merokok di dalam area stasiun. Ini yang kita sterilkan ya dari situ. Karena itu kan, ini kan banyak orang ya. Banyak orang yang harus membutuhkan juga ruang yang baik di area stasiun. Termasuk juga misalnya penumpang itu harus berdiri di peron itu dibawah, di belakang garis aman. Kan ada garis kuning di peron. Itu selalu kita himbaw di stasiun maupun di dalam KRL. Dan beberapa program kita ke depan, juga kita himbaw di melalui announcer itu. Mbak, itu dari KCJ. Kalau dari PT Kereta AP Indonesia, bagaimana pelayanannya untuk ditingkatkan? Jadi gini, untuk khusus lebaran Mbak Isyana, kami juga menyediakan tiket promo. Jadi pada saat arus mudik itu terjadi, maka arus baliknya itu akan diberikan diskon. Oke. Up to 50 persen. Tapi untuk kereta-kereta tertentu, sehingga silahkan nanti diakses dan begitu sebaliknya. Nanti pada saat arus kembali, mundiknya kan pasti kosong. Atau bukan kosong lah, pasti berkurang lah. Ini diberikan nanti tiket diskon. Ini kalau bicara promosi, jadi kami juga memberikan promosi. Kemudian pelayanan selanjutnya, kami tetap akan menyediakan atau mempersiapkan kereta api-kereta api ini melalui permajaan. Karena armadanya kereta api jarak jauh atau sedang jauh ini 20 tahun lebih usianya. Jadi ini perlahan-lahan nanti akan kita melakukan permajaan. Oleh sebab itu, encourage atau support dari semua pihak diharapkan. Sehingga nanti, terutama K3 ini, nanti mungkin kita akan perbarui bertahap. Sehingga orang makin nyaman untuk naik kereta api. Baik. Kita tahan lagi Pak, karena kita kembali arus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Perbincangan masih akan kami lanjutkan. Usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.